Kita sampai di ayat 8. Wa'alaikumsalam, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Yang dimaksud di sini kemudahan adalah kalau kita memahami hidup ini seperti pemahamannya para nabi, para rasul, Allah dan rasulnya. Itu ya simple, tidak ribet. Yang bikin ribet itulah manusia sendiri. Sekarang gini, kalau tidak percaya. Sebenarnya Allah memudahkan kita. Memudahkan kita. Dalam hal makanan, dalam hal pakaian, dalam hal rumah, apa sih standarnya Allah? Apa coba? Kalau dalam hal makanan, standarnya apa? Allah apa? Talalan atau yiba. Misalnya, tahu yang dimakan oleh Pak Muglisin. Itu simple tuh standarnya. Ya, Pak Muglisin lagi makan tahu ya. Pak Muglisin lagi makan tahu sama ngopi. Tahu sama, gitu aja simple sudah. Nah, yang bikin ribet itu kan manusia. Lalu harus kegayaan. Saya kemarin ada tamu, lalu saya ajak untuk institusi, karena tamunya itu orang yang kita tanya dulu waktu waktu ke dan pasal itu kita tanya-tanya dulu apa yang belum pernah dimakan atau pernah rekreasi kemana dan lain sebagainya, gitu ya. Kita tanyain. Eh, ternyata enggak pernah. Ya, orang satu-satunya perjalanan rekreasi yang pernah di alam itu ya Ziarawali Limong. Jadi dari Gresik Ketuban itu. Jadi dari Gresik Ketuban. Terus enggak pernah rekreasi. Ya, kalaupun rekreasi ya ke ngantarkan orang-orang TK, anak-anak TK itu ke Bonbin katanya, Surabaya. Akhirnya di mana di Denpasar kita bawa kemana-mana. Ke Panglipuran, kemana segala macam. Terus sebelum saya pulang itu saya ngajak, pengen ngajak mereka lunch. Kan siang gitu. Sama anak-anak saya, saya ajak ini kira-kira anak diajak makan kemana. Lalu ada yang usul ke ini aja, Bih, ke restoran yang all you can eat itu. Apa sih? All you can eat itu. Makanan yang ada di situ muakan bisa semua sepuasnya itu. Di situ menu-nya apa? Ya, macam-macam. Ada spaghetti, ada aduh. Lah ini, lidahnya orang desa. Mau dikasih spaghetti. Nanti kita pengennya itu ngenakkan orang, tapi malah dia enggak enak. Jangan. Pengennya kita itu kadang membahagiakan orang, tapi bagi mereka justru tersiksel area repot ini. Kayak gitu. Misalnya kayak hot plate, apa, segala macam. Pengennya kita nyenangkan. Tapi kalau kemudian enggak, jadi senang kan ya repot. Pak Moghli Sin bisa dengar ini ya. Oh enggak, masih dimut kayaknya ini. Jadi, nah akhirnya apa? Kita bawa ke MACD aja lah. Kita bawa ke MACD aja. Nah, ketika di MACD juga demikian. Akhirnya pesan burger dia. Kan kita touchscreen itu ya. Tinggal pencet-pencet. Dia pesan burger. Udah tua sepalik jul gitu loh. Enggak pernah kemana-mana. Pesan burger. Begitu udah kita pesenkan. Burger kan makannya harusnya gini gitu ya. Nah, ini dicuili dikit-dikit gitu ya. Akhirnya kita belikan juga yang paket ayamnya sama ininya. Wah, ampun, ampun, ampun. Nah, sudah kadang pesan kok. Bungkus maupun. Kalau betul wangsel. Saya bawa pulang. Bawa pulang. Loh, saya lihat di situ, di orang-orang yang makan di situ, anak-anak muda. Kelihatan banget ya. Saya mungkin kecampuran suudan juga ya. Tapi kelihatan banget ya. Bahwa makan di situ itu bukan karena itu saking enaknya. Tetapi apa? Ya karena gaya hidup. Karena gaya hidup mereka. Yang awalnya itu apa? Yang namanya ayam. Ya sepodoai namanya ayam. Tapi karena tempatnya terus sosialitanya kemudian kemudian nanti bisa di-upload untuk jadi instastory. Jadi instagram untuk di-like orang dan lain sebagainya. Sehingga orang memilih di situ. Padahal standarnya Allah gampang. Standarnya Allah kalau makan itu apa? Coba. Sehat. Halal. Ya. Standarnya Allah kalau makan itu apa? Sehat. Halal. Itu standarnya Allah. Tetapi standarnya manusia apa? Apa? Nikmat viral. Ya kan? Kalau miliknya Allah sehat. Halal. Ini enggak yang hebat yang viral. Jadi makanan-makanan yang awalnya di lidah itu enggak jelas itu ya. Jadi malah ngawal. Cuman pula-cuman ngerti mayones. pesta. Enggak. Alah-alah rasanya semuanya balik itu. Mayones itu. Apalagi pasta. Sama tahu makan pasta. Enggak. Odol itu balik itu odol. Saya itu dicampur karena rerek 6 minggu dipangan. Alah-alah menujuri enak. Enak apa ini? Ya itu tadi. Standar-standar yang kemudian digeser dari standar halal atau yibah menjadi yumbu antabrantah tidak jelas. Nah, kalau ikut Rasulullah enak. Makan itu yang terpenting adalah sehat halal sudah. Dan makanlah berhentilah sebelum kenyang. Ini enggak. Kalau enggak kenyang enggak berhenti. Kalau enggak itu ya. Sebelum kenyang kata Rasulullah. dalam hal baju juga demikian. Dalam hal baju kan jelas aturan Rasulullah itu. Kalau laki-laki tutuplah dari pusar sampai bawah lutut. Baju juga demikian asalkan tutup aurat. Yang perempuan sama kecuali wajah dan telapak tangan. Sudah. Nah kejelasan itu kan sebagai ukuran kita. Ini enggak. Oh coba disini ada sempiangnya. Tahu sempiang? Kalau layang-layang itu kan kalau agak mereng itu kan sudah dikasih tambahan. Itu namanya sempiang. Yang sini hijau yang sini merah. Disini dipotong sebelah disini dipanjangin. Jilbab juga begitu. dikasih kuncung disini. Lalu dikasih pentolan disini. Disekrekkan kesini. Yang disini ditencet kesini. Alah itu cara makanya ya ribet. Ya lama. Disuruh Allah perintahnya itu tutup. Pertama apa? Biar pantas biar menarik perhatian. Jilbab itu justru biar tidak menarik perhatian. Coba dibuka surat An-Nur ayat 31. Itu sampian di perintah bertutup aurat itu justru agar tidak menarik perhatian. Jelas sudah. Di Al-Azab ayat 33 59 An-Nur ayat 31. Itu 17 kalimatnya. Supaya tidak menarik perhatian. Lah kok malah kita itu rumah juga demikian. Jadi Allah itu sudah jelas bahwa wanunya siruka lil yusroh. Aku mudahkan sebenarnya jalan kamu untuk mencapai kebenaran kebahagiaan itu. Aku sederhanakan tapi malah kamu yang nyari ribet. Jadi pemahaman agama katanya mudah itu yang seperti yang saya sampaikan ini. Misalnya di dalam Islam itu ya mudah kalau mau pindah rumah pokoknya pas pelunggarnya kita tidak usah cari hari baik sampai nyari tidak ada semua hari itu baik tapi karena manusia nyari ribet pernah itu kayak di desa saya itu karena dulu kan pindahan rumah itu digotong ya rumah itu jadi kalau pindahan rumah itu rumahnya itu digotong karena dari kayu sehingga digotong bareng-bareng sama orang seluruh desa itu nah pindahan rumah karena ngikuti aturan lain bukan aturan Islam yaitu pindahan rumah harus ketika matahari terbenam karena pada saat itu Nogo Dinonya lagi 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 ke toilet sehingga gak bisa nganggu nah itulah intinya atau Nogo Dinonya lagi update status sehingga macam-macam akhirnya apa karena yang dipilih jam segitu nah itu kan harus bareng tuh selain gotong rumah itu juga sambil yang ibu-ibunya itu sambil bawa pantal bawa kasur bawa peralatan rumah tangga itu gitu kan nah pada saat itu pada saat matahari terbenam pas lagi hujan waduh ribet nak karuan coba kalau dengan cara yang disederhanakan Allah yang buk cari yang waktu yang longgar pagi apa siang terus gantian bawa apa itu sama dengan orang yang nikah nyari-hari baik oke lah kalau agama lain monggo karena itu kepercayaan mereka kalau dalam Islam kan enggak dalam Islam kan jelas semua hari baik asalkan jangan mendekati misalnya kayak Jumatan lalu sama bikin acara jam 11 gitu kan itu kan repot justru pertimbangannya karena agama ini enggak nyari-hari waduh itu jangan itu karena kalau dia lahirnya itu Jumat lagi lalu dapetnya itu seloso pon itu nanti repot itu jangan nikahan hari rebu wagi harusnya itu tanggal sekian akhirnya hari baiknya kapan itu biarkan jadi percayaan agama kalau kita enggak ya akhirnya repot gitu nah ini yang yang kita pahami jadi Allah itu sudah memberikan kita kemudahan kemudahan tapi kita yang kemudian malah mempersulit diri maka gimana fazakir ingatkan semua berilah peringatan karena peringatan itu pasti bermanfaat untuk orang yang memang mendapat peringatan pasti bermanfaat nah ini yang berat dulu ya karena apa disuruh mengingatkan terus padahal mengingatkan itu juga berat loh kenapa ya berat mengingatkan itu enggak enak apalagi mengingatkan tapi diabaikan enggak enak bener makanya tapi sama ingatkan terus kepada sesama kepada kerabat kepada anak istri suami ingatkan terus kenapa karena pasti akan bermanfaat kalimatnya disitu nah ini pasti akan bermanfaat peringatan itu untuk orang yang takut kepada Allah jadi kalau orang yang enggak takut kepada Allah enggak akan berguna peringatan itu enggak akan berguna enggak berguna sia-sia nah tetapi sampean dan saya ini lah pakai filosofi ini orang jala orang jala itu ya kalau sama lempar seret di satu titik yor sama tau jala jolong jolong jala ikan itu loh dilempar satu titik seret piong gitu kalau ditarik krek 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 eh ternyata dapat kayu dapat apa sandal berhenti enggak tempel lagi piong krek krek wah ini dapat ditarik ternyata dapat ular dapat ular gede memang tapi ular berhenti enggak agak keser jikit lokasinya sebar lagi piong Ditarik lagi Wah seneng hatinya Eh ternyata Yuyu Apa Yuyu Ketam itu loh Kepiting Ikan air tawar Nah ditarik Berhenti ya enggak Pindah lagi lokasi Seper lagi Eh dapat mulai Ikan kecil Berhenti, enggak om Memang tujuannya nyari ikan Berhenti cari lagi Akhirnya nanti dapat Maka itu yang disebut dengan Berilah peringatan terus Sebarkan jala kebaikan itu Pertama mungkin Eh dapatnya Hal-hal respon Enggak baik, biasa aja Orang-orang enggak terlalu respon cuek Yang tadi saya berikan kayu-kayu tadi Dapatnya itu tadi Kayu itu Orang cuek Sambian nasih hati Cuek Enggak 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 respon Berhenti Enggak ingatkan lagi Sampaikan kebenaran lagi Berikan teladan lagi Eh dapat Ada respon Ternyata ular Yang tadi apa Weh ternyata malah Menghina-hina sambian Ngolok-ngolok sambian Ah kamu itu sok suci Ah kamu itu sok Munafik Oh ekstrim Wah wis Itu tadi yang saya balatkan ular Berhenti Enggak lor Enggak Kita ini Para Tentaranya Allah pantang mundur Ya tadi itu Jalan Jalan lagi Sebarkan lagi Peringatan Kebahayaan Berikan teladan Takwa Bilhal Bilisan Ya Dapat nanti Eh ada mulai Orang yang mulai Mau mendengar Dikit-dikit Tapi belum mau ikut Baru mendengar Tok Yang tadi saya beratkan Ikan kecil Berhenti Enggak Kebarkan lagi Ya Kebarkan lagi Sampaikan lagi Itu lama-lama Itu yang disebut dengan Fadakir Inna Fadikro Saya Tadgaru Mayasya Karena disana Diluar sana Itu pasti ada orang-orang yang Memang dapat Jatah kebaikan Dan kebenaran Menunggu Diberikan Jala Tadi Maka Kalimat Al-Quran Ini Fadakir Inna Fatir Dikro Ini Sebagai Motivasi Kita Untuk Terus Menyampaikan Karena Terus Ayat yang Sepuluh Ini Saya Dikram Mayasya Weta Jannab Al-Asqo Di antara Wisa Itu Jadi ada Semacam Filter Bagi Yang memang Punya Jatah baik Orangnya itu Kirinya adalah Hatinya itu Selalu takut Kepada Allah Takut dalam arti Bukan takut lari Tapi takut justru Mendekat Dia akan dapat Pelajaran Dia akan dapat Bermanfaati Tapi Weta Jannab Al-Asqo Tetapi Untuk orang-orang Yang memang Sudah calon Celaka Orang yang hatinya Tertutup Orang yang kafir Pasti justru akan Menjauhi Peringatan itu Nah disitu Kita kasih pelajaran Jadi Kita itu Untuk kita ini Kita itu Tidak akan Bisa mengambil Pelajaran Dari tiap Peringatan Kalau hati kita itu Tidak ada rasa Takut pada Allah Takut terhadap Ancaman siksanya Kepincut terhadap Iming-iming surganya Itu Mayaksya Jadi Makna Mayaksya Itu adalah itu Takut akan Murkahnya Dan Kepincut terhadap Iming-iming Ribahnya Saya ulangi Mayaksya itu adalah Orang yang Takut terhadap Ancaman Murkahnya Dan orang yang Kepincut terhadap Iming-iming Ribah Dan ampunannya Jadi Ketika Itu yang menjadi Ciri kita Insya Allah Kita akan bisa Mengambil pelajaran Dari setiap Peringatan Tetapi Tetap akan Jauh Buat orang Yang memang Sudah kapir Sudah Tidak ada Ini akan Tetap menjauh Gitu Dan orang-orang Yang semacam itu Orang yang akan Memasuki Api yang besar Jadi Di dalam Raka itu Disebut Tidak hidup Tidak mati Nah ini Nanti bisa Sambian terangkan Kenapa disebut Tidak hidup Tidak mati Disebut Hidup Kok Tidak pernah Merasakan Enak Disebut Mati Kok Masih Merasakan Sakit Sakit Itu yang Kenapa Disebut Di dalam Api Neraka itu Manusia Tidak hidup Juga Tidak Mati Maksudnya Apa Tidak hidup Pengamanya Hidup Kok Tidak pernah Merasakan Lega Tidak pernah Merasakan Enak Namanya Mati Kok Malah Masih bisa Merasakan Sakit Terusnya Mati Tidak Tidak Merasakan Sakit Namanya Hidup Semelat Semelatnya Tetap Tidak Merasakan Bahagia Ini Tidak Hidup Abadan Mokholid Dan Di Dalam Meraka Tapi Tidak Pernah Merasakan Nikmat Mati Abadan Mokholid Tapi Kok Masih bisa Merasakan Sakit Itu Dolor Yang Harusnya Jadi Waktina Adha Banat Ayo Kita Minta Dijauhkan Dari Api Meraka Minta Dijauhkan Dari Siksa Karena Bukan Hanya Sakitnya Jenis-jenis Siksa Tetapi Ini Layamudu Fiha Walayah Disana Tidak Hanya Sekedar Kengerian Sakit Yang Maha Dasar Dari Tiap Jenis Siksaan Tidak Hanya Itu Tetapi Fakta Bahwa Di Dalam Neraka Itu Layamudu Fiha Walayah Yang Tidak Akan Pernah Merasakan Enak Makanya Tidak Bisa Disebut Hidup Juga Masih Merasakan Sakit Siksaan Makanya Tidak Bisa Disebut Mati Ya Tidak Mati Ya Tidak Hidup Maud Dan Dalik Apalagi Kondisi Itu Akan Dirasakan Selamanya Maud Dan Dalik Membuat Hidup Dengan Standarnya Allah Mungkin Kayak Melawan Arut Seperti Kita Seolah Menahan Nafsu Dengan Keras Seolah Berat Tapi Insya Allah Tidak Insya Allah Tidak Kenapa Karena Dibanding Dengan Berat Meraka Tidak Ada Apa Itu Saya Rasa Itu Yang Bisa Saya Ajak Sampaian Semua Untuk Bertafakur Bahwa Kehidupan Kita Itu Di Dunia Adalah Untuk Al Dunia Sijenul Muminin Wajan Natul Kafir Itu Dunia Adalah Sijen Atau Penjara Untuk Orang Beriman Dan Surga Atau Kebebasan Untuk Orang Orang Kafir Saya Rasa Itu Kajian Kita Munggo Kalau Ada Yang Mau Disampaikan Atau Dielaborasi Ditanyakan Silahkan Nanya Boleh Gus Silahkan Apa Si Yang The Best Way Yang Harus Kita Lakukan Untuk Untuk Memberikan Pahala Atau Untuk Orang Yang Paling Yang Paling The Best Way Karena Ada Yang Bilang Kalau Baca Ini Katanya Tidak Tidak Allah Yang 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 Gini Yang Gitu Yang Menurut Gus Gimana Gimana Jadi Saya tetap Berpegang Teguh Pada Tiga hal Itu Yang Hadisnya Jelas Sohim Bismillah Rahman Rahim Ida Mata Benu Adama Kira Ketika Mata Telah Mati Ibn Adam Anak Adam Seorang Anak Adam Maka Maka Terputus Amalnya Itu Terputus Penangannya Itu Terputus Konektifitas Itu Terputus Jalur Dan Alurnya Itu Ila Mengsalati Kecuali Tiga Perkara Ada yang Menyatakan Ila Mengsalati Akhiat Kecuali Tiga Perkara Pertama Sodakot Jariah Apa Sodakot Jariah Yang Dilakukan Si mayat Saat Hidup Jadi Ketika Seorang Ini Meninggal Dulu Meninggalnya Dulu Ketika Hidup Pernah Sodakot Jariah Maka Jariahnya Ini Wakafnya Ini Dimanfaatkan Untuk Kebaikan Maka Setiap Kebaikan Yang Ada Di Sana Pasti Ngalir Kepada Mereka Yang Meskipun Di Dalam Kubur Yang Yang Kedua Adalah Walatin Solihin Yata Atau Ilmu Yuntafa Ubi Ilmu Yang Bermanfaat Apa Ilmu Yang Bermanfaat Yaitu Ilmu Kebaikan Yang Dia Amalkan Lalu Banyak Orang Meniru Dia Untuk Mengamalkan Itu Dia Sampaikan Juga Dia Amalkan Maka Ketika Dia Mati Orang Orang Yang Meniru Kebaikan Dia Itu Dia Dapat Pahala Sampaian Yang Dulu Menteladani Juga Dapat Pahala Tapi Saratnya Itu Bukan Hanya Ilmu Yang Binter Ngomong Tetapi Ilmu Yang Diamal Teladankan Itu Sampaian Meskipun Meninggal Masih Nyambung Pengecualian Yang Terakhir Awalatin Solihin Yata'ulah Atau Anak Solih Yang Adalah Anak Solih Yang Memang Karena Meniru Ibunya Bapaknya Yang Solih Maka Bapak Ibunya Harus Solih Untuk Bisa Didoakan Oleh Anak Yang Solih Kalaupun Anaknya Solih Tapi Ibu Bapaknya Tidak 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 Bisa Nyambung Maka Itu Dasarnya Apa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Pernah Izin Sama Allah Untuk Berziarah Kepada Ibunya Karena Makam Ibunya Sudah Jauh Lebih Lama Meninggal Sebelum Rasulullah Derasa Lalu Dijinkan Sama Allah Begitu Nyampe Di Makam Ibunya Rasulullah Izin Lagi Untuk Mendoakan Ibunya Tapi Oleh Allah Dilarang Karena Ibunya Memang Meninggal Sebelum Adanya Islam Nah Itu Sebagai Contoh Bahwa Kita Tidak Bisa Lagi Melakukan Apa-Apa Untuk Sesuatu Yang Selain Tiga Perkara Tadi Pertama Sotakot Jariah Tadi Adalah Dilakukan Sendiri Oleh Si Almarhum Atau Almarhumah Ketika Mereka Masih Hidup Dan Itu Nyambung Sampai Kepukur Yang Kedua Adalah Ilmu Yang Diamalkan Lalu Dicontoh Diteladani Oleh Orang Lain Maka Itu Juga Menjadi Saluran Yang Tidak Terputus Sampai Kepukur Dan Yang Terakhir Adalah Anak Yang Soleh Atau Soleh Yang Bapak Ibunya Soleh Dan Soleh Itu Bisa Nyambung Jadi Kalau Ditanya Apakah Doa Bisa Nyambung Bisa Bisa Mendoakan Orang Meninggal Itu Boleh Bisa Dasarnya Asalnya Apa Allah Muffir Lil Muminina Wal Muminat Wal Muslimina Wal Muslimat Al Ahya'i Min Bum Wal Amwat Ya Allah Ampunilah Dosa Orang Yang Mumin Laki Mumin Perempuan Baik Yang Hidup Maupun Yang Mati Itu Ya Nah Yang Terakhir Adalah Bahwa Seseorang Itu Bisa Didoakan Bisa Dikirimi Apa Segala Macem Tergantung Wafatnya Tiga Hal Tadi Kalau Wafatnya Dalam Keadaan Husnul Khatimah Saratnya Itu Tapi Kalau Wafatnya Dalam Keadaan Sukul Khatimah Mati Dalam Keadaan Jelek Dalam Keadaan Tidak Bema Apapun Sudah Tidak Bisa Dilakukan Tidak Bisa Apapun Tidak Bisa Sudah Tidak Bisa Jadi Bahkan Yang Tiga Hal Pengecualian Tadipun Itu Bagi Orang Yang Wafatnya Husnul Khatimah Akhir Yang Baik Jadi Seorang Itu Sangat Ditentukan Oleh Akhirnya Akhir Yang Baik Maka Jika Ditanya Upaya Apa Yang Bisa Kita Lakukan Nothing Nothing Kecuali Tiga Perkara Tadi Itulah Kenapa Islam Itu Memberikan Penegasan Fasta Lakukan Kebaikan Kebaikan Sebanyak Banyaknya Ketika Kamu Hidup Jangan Mengandalkan Orang Yang Hidup Ketika Kamu Mati Tapi Lakukan Kebaikan Sebanyak Banyaknya Ketika Kamu Masih Hidup Kenapa Karena Belum Tentu Orang Yang Hidup Itu Bisa Melakukan Apapun Untuk Kamu Ketika Kamu Sudah Mati Bahkan Seandainya Apa yang ingin Melakukan Pun Terbatasi Oleh Aturan Allah Itu Artinya Husnul Khotimah Disini Berarti Seseorang Tua Yang Islam Misalnya Seperti Itu Kalau Dengan Non Muslim Itu Tidak Nyambung Jadi Bahkan Yang Islam Sekalipun Itu Belum Semua Tentu Husnul Khotimah Saya Tidak Bicara Orang Tua Budiyah Saya Bicara Secara Umum Artinya Orang Yang Lahirnya Islam Belum Tentu Wafat Husnul Khotimah Belum Tentu Apa Dasar Saya Jadi Dalam Surat At-Tawbah Itu Dijelaskan Jelas Bahwa Ada Orang-orang Yang Meninggal Di Masa Rasulullah Lahirnya Islam Ya Sadat Ya Sholat Ya Puasa Ya Haji Bahkan Ikut Ikut Dalam Beberapa Perjuangan Nabi Tapi Pernah Ada Satu Kali Rasulullah Mengajak Bertempur Terang Tapi Mereka Malah Tidak Ikut Tanpa Alasan Yang Jelas Dan Mereka Tergolong Orang Munafik Bukan Munafik Munafik Itu Orang Yang Islam Tapi Fasik Apa Jep Rasulullah Diperintah Oleh Allah Wahai Muhammad Untuk Orang-orang Tersebut Jangan Pernah Sekalipun Kamu Menyolatkannya Ketika Dia Meninggal Dan Jangan Pernah Kamu Berdiri Di Atas Kuburnya Untuk Mendoakannya Selamanya Kan Berarti Ini orang Islam Menyolatkan Gitu Berarti Dia Wafatnya Dalam Keadaan Su'ul Khotimah Itu Tidak Boleh Didoakan Jadi Nothing To Do Jadi Sudah Tidak Wisa Nah Ini Yang Jarang Diungkap Oleh Kebanyakan Dari Para Sekolar Islam Takut Padahal Ini Penting Kita Uncapkan Supaya Supaya Orang Yang Masih Hidup Tidak Gampang Supaya Orang Yang Masih Hidup Ini Benar-benar Memperjuangkan Secara Mandiri Dirinya Sendiri Tidak Menggantungkan Orang Lain Yang Hidup Ketika Dia Sudah Mati Saya Khawatirnya Orang-orang Sekarang Ini Hidup Ngawur Tanpa Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Fas Fas Karena Karena Dia Merasa Nanti Saya Mati Tetap Bisa Diurusi Sama Yang Hidup Iya Kalau Diurusi Yang Pertama Tapi Yang Kedua Kalaupun Diurusi Iya Kalau Nyampe Pasti Nyampe Kasarnya Gimana Tak Ada Makanya Dalam Islam Itu Beda Dengan Misalnya Agama Lain Yang Mengenal Reinkarnasi Mengenal Pengiriman Untuk Arwah Dan lain sebagainya Islam Tidak Islam Itu Satu Siklus Yang Suma One Way Dari Alam Arwah Ke Alam Alham Rahim Ibu Ke Alam Dunia Kemudian Alam Barzah Alam Kubur Lalu Final Destination Alam Akhirat Sudah Berhenti End Of Everything Tidak Kok Kemudian Balik Lagi Siklus Ke Bumi Tidak Itulah Kenapa One Chance One Shot Manusia Itu Cuma Punya Kesempatan Satu Kali Tembakan Tembakan Itu Apa Ya Di Dunia Ini Makanya Allah Berkali Kali Bilang Sebelum Sebelum Mati Itu Coba Dilihat Banyak Ayat Yang 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 Dikatakan Sebagai Orang Munafik Itu Zaman Sekarang Sulit Untuk Dideteksi Ya Orang Bisa Mendedeteksi Diri Sendiri Sendiri Sebenarnya Tidak Sulit Karena Tidak Ya Tapi Kan Misalnya Saya Tau Saya Tau Mungkin Seperti Itu Tidak Ketika Saya Mati Saya Tidak Bilang Saya Orang Munafik Jadi Otomatis Ghost Glory Pasti Nyolatin Saya Jadi Kini Orang Munafik Itu Tau Dirinya Sendiri Munafik Tetapi Orang Munafik Juga Bisa Diketahui Dari Ciri Ciri Lahir Jadi Ciri Munafik Itu Gampang Banyak Ciri Munafik Saking Banyaknya Ciri Munafik Itu Kita Mesti Hati-hati Ciri Yang Paling Terkenal Misalnya Ketika Berbicara Sering Dusta Ketika Dipercaya Dia Sering Berkhianat Ketika Dia Berjanji Sering Ingkar Itu Gampang Jadi Munafik Lalu Kemudian Ketika Dia Berdiri Untuk Sholat Dia Berdiri Dengan Malas Dan Banyak Lagi Ketika Berbicara Dia Menyakitkan Hati Banyak Nah Hal Kayak Gitu Kan Selain Diri Kita Orang Lain Juga Sudah Bisa Melihat Kemudian Dia Mengingat Allah Kecuali Dengan Ingatan Yang Sedikit Banyak Itu Nah Itu Harusnya Pertama Memang Koridor Diri Kita Sendiri Yang Kedua Juga Untuk Koridor Kita Berhati Hati Ketika Berinteraksi Dengan Orang Lain Jadi Kalau Ada Orang Yang Memang Sudah Jelas Terang Terangan Dalam Sepanjang Hidupnya Dia Tidak Ya Kelihatan Misalnya Sekarang Ngawurnya Gini Ada Orang Belajar Yang Meninggal Dalam Keadaan Melayani Konsumennya Itu Mati Dalam Keadaan Apa Itu Kan Sudah Jelas Tapi Orang Sekarang Kan Enggak Dia Tetap Disolatkan Dia Tetap Di Ini 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 Jadi Bias Jadi Batasannya Jadi Enggak Jelas Akhirnya Karena Fardu Kifaya Tadi Tidak Boleh Tetap Enggak Boleh Jadi Fardunya Itu Hilang Fardunya Hilang Kita Merawat Mungkin Pada Batas Ini Dia Kita Memandikan Kemudian Mengkavani Dan Menguburkan Begitu Menyolatkannya Kita Kemudian Kena Batasan Yang Tadi Jadi Secara Manusiawi Fardu Kifaya Kita Tetap Memandikan Mengkavani Dan Menguburkan Sebagai Bentuk Kemanusiaan Tapi Kalau Dalam Bentuk Menyolatkan Saya Tidak Akan Menyolatkan Yang Seperti Itu Itu Clear Kenapa Karena Supaya Hukum Itu Jelas Bukan Kemudian Saya Sok Suci Atau Enggak Tapi Begitulah Rasulullah Rasulullah Dulu Ada Orang Yang Meninggal Lalu Masih Punya Hutang Itu Rasulullah Enggak Mau Nyolatkan Perhatikan Kalau Enggak Mau Nyolatkan Berarti Muslim Tuh Gitu Padahal Itu Persoalan Punya Hutang Nah Kita Lebarkan Pada Hal Yang Lain Terus Gimana Tetap Itu Sebenarnya Bukan Karena Sok Kejam Peringatan Peringatan Untuk Kita Yang Masih Hidup Supaya Apa Bukan Dengan Alasan Fardu Kifaya Lalu Kemudian Kita Menggebiah Uya Karena Nanti Akhirnya Orang Yang Masih Hidup Nanti Saya Tetap Akan Disolat Nanti Saya Akan Tetap Didoakan Dan Sebagainya Itu Nanti Yang Kemudian Menjadi Permisif Manusia Kemudian Menjadi Justifikasi Untuk Jadi Sekali Lagi Memang Ini Agak Berat Tetapi Ini Sebenarnya Bukan Peringatan Untuk Kemudian Kita Sok Kejam Tetapi Buat Diri Kita Sendiri Agar Saya Nanti Harus Menjadi Orang Yang Layak Disolatkan Saya Harus Menjadi Orang Yang Layak Untuk Didoakan Now What To Apa Yang Perlu Kita Lakukan Yaitu Hidup Berjalan Dalam Perjadarnya Satu Lagi Kalau Kita Tahu Dia Banci Gimana Apakah Termasuk Dalam Koridor Itu Nanti Insyaallah Besok Kita Bahas Tapi Ini Saya Kasih Bahasan Aja Banci Itu Disebut Kunfa Dalam Islam Disebut Kunfa Itu Ada Hukumnya Sendiri Nanti Insyaallah Kita Bahas Karena Dunia Ini Makin Tidak Jelas Batasannya Maka Kita Harus Mencapai Batasan Yang Jelas Saja Karena Kalau Kita Mengikuti Ketidak Jelasan Batasan Itu Kita Tidak Akan Pernah Tahu Mana Yang Hak Dan Mana Yang Batal Termasuk Dalam Al-Tunsa Ada Ada Dalam Islam Yang Disebut Ketidak Jelasan Jenis Kelamin Atau Ketidak Jelasan Gender Islam Itu Sangat Jelas Membatasi Termasuk Dalam Al-Nas Dalam Waris Dalam Al-Apa Termasuk Dalam Al-Bum Kain Insyaallah Besok Kita Bakas Lebih Lanjut Ya Insyaallah Amin Ya Ya Nanti Insyaallah Ini Insyaallah Dulur juga Harus Terangkat Kerja Sebagainya Insyaallah Besok Kita Bakas Lebih Lanjut Menuntun Kita Dalam Surat Dan Tetap Tidak Ragu Untuk Memilih Jalan Yang Hak Sepahit Apapun Itu Setidak Setuju Apapun Itu Hati Kita Tapi Yang Perlu Kita Utamakan Adalah Ampunan Dan Rita Allah Amin 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Amin